Halo bro, selamat datang di channel saya AsepDroid Pada video kali ini saya akan berbagi saja pengalaman saya Yaitu bagaimana cara kita mengajukan ulang monetisasi channel youtube yang sebelumnya pernah ditolak Jadi begini ceritanya pas tahun 2018 kemarin saya membuat sebuah channel baru ya, channel lain Dan alhamdulillah subscribernya ini sudah melebihi persyaratan ya untuk pengajuan monetisasi Dan tayangan pun sudah ratusan ribu ya sebelumnya kemarin, sebelum ditolak itu Dan saya ajukan pada Desember 2018 Tetapi pada akhir Desember kemarin saya mendapat email bahwa channel anda tidak disetujui untuk monetisasi ya Seperti ini karena konten-kontennya mengandung banyak copyright ya atau duplikasi katanya Yaitu jelas saja karena saya ini dulu bangun channel ini cuma untuk kiburan ya Jadi nyimpan lagu-lagu, jelas saja hampir semua videonya itu berbau-bau copyright atau mengandung hak cipta Nah setelah ditolak seperti itu, saya coba pelajari kembali apa saja sih yang harus dibetulkan di channel kita ini Dan itu sudah dijelaskan oleh pihak youtube ya Bahwa kita tidak boleh melanggar aturan ataupun pedoman komunitas di youtube Di antaranya yaitu tidak boleh mengunggah konten atau video yang berbau copyright atau disebut duplikasi ya Nah setelah itu, mau tidak mau semua video yang ada di channel ini saya ganti semuanya ya Jadi saya hapus yang berbau copyrightnya Dan saya sisakan cuma 3 video ini ya Ini video original milik saya Semuanya jadi tidak mengandung copyright lagi Otomatis jumlah tayangan disininya turun drastis Yang tadinya sudah ratusan ribu menjadi seribu Seperti ini Dan saat saya browsing-browsing di channel lain Ternyata memang kebanyakan dari youtuber itu menghapus semua konten-konten yang bersifat copyright Karena itu melanggar ya, melanggar aturan Jadi kalau kita ingin channel kita dimonetisasi Maka video-video tersebut jangan ada di channel kita ya semestinya Tetapi untuk jumlah watch time itu tidak berkurang ya teman-teman Meskipun kita sudah hapus videonya Watch time itu tetap ada di channel kita Tidak hilang seperti jumlah tayang ya Itu bisa kita lihat di bagian analitik di channel kita Ya ini sesuai perseratan youtube Kita pindahkan ke 365 hari terakhir ya atau 12 bulan terakhir Seperti ini Nah disini dapat kita lihat waktu menontonnya masih ada 12.423 jam ya Jadi tidak hilang Dan biasanya untuk pengajuan ulang monetisasi setelah channel kita ditolak ini Kita dikasih waktu kurang lebih 1 bulan ya Dan setelah itu kita bisa mengajukan ulang Nah disini di bagian channel status dan fitur Kita lihat di tab monetisasi ini Ada keterangan Anda memenuhi syarat untuk monetisasi katanya Kita bisa mengaktifkan kembali Nah ini sebelumnya channel saya ditolak Karena konten yang digunakan ulang ya Seperti ini atau duplikasi Di antaranya tentang hak cipta ya ini Nah setelah masuk ke bagian monetisasi ini Disini ada keterangan Status akun memenuhi syarat untuk pengajuan ulang monetisasi Kesempatan Anda untuk mendapatkan persetujuan monetisasi channel semakin meningkat Karena Anda terus membuat konten asli yang menarik dan membangun basis penggemar katanya Nah setelah itu Setelah tombol ini aktif kembali Biasanya kalau kurang dari 1 bulan ininya tidak aktif ya Disininya ada keterangan Anda dapat mengajukan ulang monetisasi pada tanggal sekian 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 Nah ini sudah aktif kembali Jadi untuk mengajukan ulangnya kita tinggal klik ini saja Ajukan ulang Nah setelah di klik itu maka statusnya kini sedang ditinjau kembali ya Disini kami akan mengirimkan email jika channel Anda disetujui Ini seperti halnya dulu pertama kali pengajuan monetisasi ya Seperti itu Nah ini channel ini sudah ditautkan ke akun adsense saya sebelumnya Dan untuk watch time dan juga subscriber ini tidak berkurang Walaupun hampir semua video yang banyak viewernya sudah saya hapus ya Karena mengandung copyright Watch time nya tetap 12 ribuan Dan subscribernya 2 ribuan ini ya Jadi setelah ini kita tinggal menunggu Apakah channel kita ini disetujui atau tidak ya pada kesempatan kedua ini Jadi ini hanya share saja pengalaman saya Dalam mengajukan ulang monetisasi yang sebelumnya pernah ditolak Yaitu dengan cara menghapus semua video-video yang mengandung unsur duplikasi ataupun copyright ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman ada cara lain Misalnya videonya di private dan sebagainya Silahkan tulis saja di kolom komentar Kalau saya disini caranya itu dengan menghapus videonya Jadi jika teman-teman mempunyai cara lain yang lebih simple mungkin atau lebih mudah Silahkan di share di kolom komentar Oke setelah pengajuan kedua ini nanti saya akan membuat video lagi Apakah channel ini disetujui ataupun ditolak lagi ya oleh youtube Oke teman-teman mohon dukungannya dengan mengklik like dan juga subscribe ke channel ini bagi yang belum Semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton